Guys, yeay! Gue seneng banget nih hari ini. Gue kayaknya ada waktu untuk bikin Youtube. Untuk bikin Youtube lagi. Dan gue akan bikin Youtube apa sekarang ya? Nah, tutorial untuk menjadi pivot futsal. Dan juga disupport sama flank atau angkor di belakang. Ini sebenernya requestan temen-temen semua yang ada di subscriber gue. Atau temen-temen semua yang ada di Instagram atau di TikTok. Dan juga, tapi sebelum gue bikin tutorial ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan kita akan berangkat ke lapangan Vidi-Vidi Vici daerah Ciledug, Karang Tengah. Nah, ini tutorialnya requestan kalian. Jadi kalian pelajarin. Dan juga memang gue di klub-klub sebelumnya gue di Liga Futsal itu. Gue berposisi sebagai pivot juga. Jadi gue pengen share atau berbagi pengalaman. Untuk bisa menjadi pivot futsal yang bagus tuh kayak gimana sih. Oke? Kalian penasaran gak? Tapi jangan lupa dong. Subscribe dulu dong. Please banget subscribe dong. Biar gue bisa. Eh, jangan lupa nanti ada giveaway ya. Ada giveaway. Satu J... Eh, bagi satu dulu deh. Satu hoodie by bola buat temen-temen yang beruntung nanti. Saratnya gampang banget. Kayak biasa kemarin beberapa kali gue menyebutkan kata pivot di video gue itu. Oke, gue udah gak sabar nih. Dan gue udah rapi banget nih. Bagus gak baju gue? Kan? Bagus kan? Kalian yang penasaran langsung beli aja di by bola. Tapi nanti gue bakalan ngasih baju ini juga buat kalian buat giveaway. Tunggu aja lah pokoknya. Oke? Kita berangkat langsung ke lapangan Vidi-Vidi Ciledug. Vidi-Vidi Ciledug. Let's go! Nah, kita dikit lagi mau nyampe nih. Ke lapangan yang sering banget gue pake untuk bikin konten Youtube. Ini gak macet Alhamdulillah. Dan juga ini gue lagi libur free. Gak-gak libur. Sinter sore karena gue ada bola bareng. Ini di lapangan Vidi-Vidi Ciledug. Ini lapangannya sekarang udah bagus. Cahayanya udah bagus sekarang. Jadi buat temen-temen yang di daerah Ciledug. Langsung aja bisa nonton atau main. Ya, pokoknya liat-liat pertandingan di Vidi-Vidi Ciledug. Atau main futsal di sini. Nah, dikit lagi kita udah mau nyampe. Dan gue udah gak sabar untuk bikin. Itu yang namanya tutorial jadi pivot futsal. Karena gue udah pernah sebenernya. Tapi banyak banget yang request nih. Masih banyak banget yang request lagi. Bang, ayo dong bang. Bikin lagi bang yang terbaru bang. Tutorial untuk jadi pivot futsal. Oke, kita udah nyampe. Kita parkir dulu. Eh, enakan yang adem lah parkirnya lah. Lalu sini aja lah. Oke, kita turun. Udah gak sabar kan lo. Let's go. Nah, kita udah nyampe di lapangan tercinta. Vidi-Vidi Ciledug. Dan juga gue akan bikin tutorialnya. Tadi perjalanannya juga gak begitu-begitu macet banget deh. Alhamdulillah deh. Oke, sekarang kita pengen. Masuk ke dalam. Terus juga nanti gue bakalan keringetan lagi nih nanti nih. Tapi tenang aja. Gue akan selesai bikin tutorial itu. Gue bakalan mandi. Nah, emang lo mandi, Bang. Mandi lah. Masa keringetan-keringetan gak mandi. Karena nanti kita kan mau ada pulau bareng juga. Sama kita mau ada. Eh, ada ambulan nih. Lohudahan baik-baik aja. Ayo, Pak. Kasih lewat dulu. Kenapa ya? Lohudahan baik-baik lah. Sehat-sehat. Wah, macet di depannya. Nah, abis itu kita mau mandi. Karena kita nanti mau ke box coffee juga, Soil. Emang lo bawa sabunnya, Bang? Bawa dong. Selalu sedia gue sabun. Mana coba? Yang mana nih? Sabun dua-duanya. Sabun mandi sama sabun muka. Bawa. Gue selalu bawa dua-duanya. Selalu ready gue. Nih. Tuh. Nih. Selalu bawa kan gue. Sabun mandi sama sabun muka gue selalu bawa. Karena gue nyetok. Nyetok di mobil juga. Karena gue suka mandi kalau misalnya abis keringetan gitu. Gue suka mandi. Tapi nanti aja kita ambilnya. Oke? Kita beres-beres dulu kayak gimana keseluruhan gue di dalam. Yeah guys. Akhirnya gue nyampe juga di lapangan ini. Dan gue seneng banget gue siang ini. Nah. Seperti janji gue tadi. Sebelum gue nyampe lapangan ini. Gue mau bikin tutorial tentang tips and tricks. Bagaimana bisa menjadi pivot futsal yang bagus untuk Indonesia. Jadi nanti kalian bisa pelajarin di rumah. Sama temen bestie kalian. Gini-gini. Kalau untuk ini. Kalau untuk tutorial ini tuh. Bener-bener harus punya bestie. Yang chemistry-nya bagus. Entah itu dia flank. Ataupun pivot. Ataupun anchor. Nah biasanya untuk tutorial ini tuh. Yang kita butuhin itu temennya tuh. Yang bestie-nya tuh adalah seorang flank. Jadi flank yang ke pivot. Nah kalau misalnya dia anchor ke pivot. Itu jaraknya kan terlalu jauh. Kalau dari flank ke pivot itu kan lebih dekat gitu. Jadi datangnya lebih dekat. Nah yang passing-nya itu gak selalu dari flank baru datang. Yang passing-nya itu bisa dari anchor. Bisa dari anchor ke pivot. Tapi yang datang adalah. Ini. Yang datang adalah flank. Malah flank. Flank kanan, malah flank kiri. Nah kalau di Indonesia tuh yang bestie-bestie flank sama pivot tuh ada beberapa. Kalau yang zaman dulu tuh yang gue tau ya. Yang gue tau zaman dulu tuh ada Cesar Selitonga sama Sokrates. Cesar Selitonga sama Sokrates. Tapi dengan bergesernya tahun yang datang Cesar Selitonga yang datang malah Randisatria. Passing-nya tetap dari Sokrates atau dari Jailani. Jadi bener-bener bestie-nya tuh mereka udah bisa paham. Nah sekarang gue disini gak sendirian. Gue mau ngajak bestie gue juga. Dan ini baru pertama kali gue ngajak dia untuk collabs di futsal ini tips and tricks-nya. Langsung aja kita panggil si Panji13. Dia widis. Ini lo. Widis. Wih, akhirnya kita collabs bareng. Tapi by the way gue kenal juga nih jersinya. Ini siapa nih? Ih, ini nya gue dipake-pake. Nomornya nomor gue. Iya, karena kemarin gue gak kebagian nomornya. Udah dipake sama Pandi. Jadi mau gak mau nomor berapa ya gue ini ya? Dan gue baru pertama kali nih pake nomor... Pake nomor 13 ya? Biasanya dia nih pake nomor 13. Nah, Pandi ini adalah bestie gue kalo gue di lapangan futsal. Berapa kali gue udah satu tim sama dia di Liga Pro ya? Apa aja sih waktu itu kita? Pertamina. Pertamina ya? Pertamina. Pertamina. Pertama tuh Pertamina ya waktu itu ya? Yang latih waktu itu... Bang Abu. Oh iya, Bang Abu. Yang latih waktu itu gue Bang Abu. Abis dari Pertamina kita ke... Ke... BTS. Oh, Bintang Timur ya? Oh, ini Bintang Timur. Ini nih. Abis dari Pertamina ke Bintang Timur. Jadi waktu di Pertamina tuh... 2017 kita... Halus ya? Eh, abis BTS? Halus. Halus. Jadi... 2018. Abis halus tuh apa kita? Jekato. Oh iya, Jekato. Jadi gue yang lupa. Anjrit kan jadi gue yang lupa. Abis Jekato... Udah. Terakhir Jekato kita ya duetnya? Nah, Panji ini tuh... Bestie gue deh. Kalo misalnya lagi main futsal nih... Kadang-kadang kalo gue main futsal sendiri yang ditanyain dia. Tapi kadang-kadang kalo misalnya dia lagi main futsal juga... Yang ditanyain sama temen-temen dia tuh gue. Jadi, mana bayu gitu? Mana Panji? Kurang lebih kayak gitu dah. Nah, Ji. Sini deh, Ji. Deketan lagi, Ji. Nah, ini kan kita mau belajar soal ini, Ji. Tips and tricks. Gimana jadi pivot yang bagus dan juga flank yang bagus nih. Kalo di jaman dulu, lo setuju gak? Ada si Cesar sama Socrates. Nah, setuju. Pivot terbaik lah. Cesar, sini tau gak? Pivot terbaik. Selanjutnya itu ada BBS sama Saidan. Bener, BBS sama Saidan. Lagi musim di Famos lah. Mantap tuh. Famos. Berdua itu tuh ya? Iya. Karena kemistrinya pun juga ini ya. Kemistrinya pun juga emang udah kental banget mereka ya? Bagus. Kemistrinya dapet lah. Mereka berdua lah. Dari flank ke pivot lah. BBS sama Saidan terbaik lah. Nah, karena gini sih. Menurut gue yang namanya untuk jadi pivot sama flank itu... ...dapetin kemistrinya yang bagus tuh... Mereka ngejalin kemistrinya tuh gak cuman di lapangan. Jadi, di luar lapangan tuh kita bener-bener harus ya sering... Nongkrong bareng ya? Bener-bener. Makan bareng, nonton bareng. Berak bareng. Kagak kalau berak bareng lah. Pokoknya kita... Kalau misalnya di Liga tuh kadang-kadang memang mintanya serikusnya sekamar lah. Karena memang... Kita memang berdua tuh... Ya, ibaratnya udah tau... Busuk-busuknya lah. Ama harum-harumnya juga udah tau. Jadi... Jadi, kalau gue sama dia nih... Gue gak perlu minta ya dia. Jadi, gue cuman bikin pergerakan aja. Pergerakan dia udah pasti. Postur tubuh lah. Iya, gestur tubuhnya tuh... Jadi, gue harus ke kanan, ke kiri. Dia udah tau harus kemana. Karena memang dia... Ya, udah satu apa ya. Satu pemikiran lah sama gue deh. Jadi, gue gak perlu minta. Ji! Ji! Ji gak perlu ya. Nah, tapi yang sekarang gak ada juga nih, Ji. Yang sekarang nih... Ada Runtuboy sama Sawki. Nah, itu. Terbaik nih. Tahun ini terbaik dia. Tahun ini ya? Iya. Menurut lo ada lagi gak, Ji? Kalau di... Kayaknya di Pandega Rada. Siapa ya? Pandega sama... Siapa ya? Freddick Dale ya, Freddick Dale ya. Oh, Freddick Dale. Tapi kan posisinya mereka kan bukan flank sama pivot. Pokoknya, wantage-wantage mereka bikin... Oh, iya. Karena chemistry dia tuh... Mereka tuh udah kebangun pada saat sering tarkam bareng. Di luar-luar kota. Mereka kan karena... Sebelum di situ kan... Makassar kan bareng kan. Antam. Antam tuh kan. Oh, iya. Yong Rior. Oh, nah. Oh, iya. Mereka tuh berarti bukan flank ke pivot. Jadi mereka tuh... Bener-bener chemistry itu... Berempat itu kayak waktu itu perlawan... Lawan siapa ya? Waktu itu tepat kalah. Oh, lawan BTS. Lawan BTS. Ada momen yang dia... Tak, 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 tak. Itu keren banget ya. Yang bikin sulit itu. Yang bikin sulit pertahanan lawan tuh. Satu dua. Satu dua mereka tuh gokil banget ya. Menurut lo ada lagi nggak? Ah, menurut gue yang terakhir ini masih... Sawky Amar Unto Boy sih. Sawky Runto Boy lah. Dia duet bestie yang gokil sih itu ya. Jadi, ya udah tau lah. Kalaupun nggak dibagi juga nggak bakalan marah gitu. Iya, bener-bener. Kan ada juga tuh yang udah di passing. Dia udah dateng. Nggak di passing balik. Ada yang... Ngambek. Ada yang... Beli ke toprak di... Di luar. Pokoknya kalau kita nih... Kita nih gini ya. Kita nih berdua nih bercandanya tuh... Udah... Nggak pernah namanya sakit hati gitu loh. Nggak pernah namanya sakit hati. Kita udah tau. Kita... Kita gimana cara bercandanya gitu. Jadi... Nah, balik lagi tentang pivot sama si flank ini. Kita akan contohin nih. Gimana sih biar bisa jadi pivot sama flank yang bagus. Khususnya ke pivot. Oke? Kayak gimana? Ayo, kita langsung praktekin aja. Let's go! Ya. Nah, guys. Tadi temen-temen bisa pelajarin ya. Gimana caranya biar bisa jadi pivot yang bagus sama flank yang bagus. Pertama, berawal mungkin dari passing dia ke belakang. Nah, kalau pivot ini... Kalau pivot ini tuh biasanya tuh target man ya, Ji. Target man. Nah, kadang-kadang gue suka kesel nih, Ji. Jadi, pada saat gue jadi pivot, tapi nggak dipasing-pasing sama flank sama angkornya. Apalagi flank sama angkornya ini udah sering main bareng. Jadi, ya mereka tuh kayak nggak percaya sama pivot gitu. Tapi, kalau udah ngandelin pivot, sebenarnya target utama dari mereka itu adalah ke pivot menurut gue. Tinggal gimana flank-flanknya tuh langsung support. Nah, lo pernah nggak sih kejadian... Nek, kalau lo nggak main sama gue tuh, lo pernah nggak kejadian seperti itu yang terakhir di Sadakata? Pernah, pernah. Pernah, pernah. Jadi, lo passing? Passing. Tiba-tiba pas kita minta, dia malah balik badan. Padahal posisi kita buat cetak goal nguntungin. Karena lo udah ngokang. Sama kayak seperti lo kasih ke gue. Kalau misalnya lo udah ke pivot, lo udah ngokang untuk shooting kan? Tapi, kemarin terakhir sering ya? Sering. Iya lah. Makanya. Karena chemistry-nya belum dapet lah. Karena lo masuknya di putaran kedua kan? Masuknya di putaran kedua kan? chemistry-nya belum dapet kan? Ya, itu. Makanya, ya begitu dah pokoknya. Pokoknya intinya begitu. Nah, kita akan praktikin lagi kayak gimana untuk nahan bolanya. Anggap gue anggap nih musuh ya nanti ya. Oke, let's go. Nah, pada saat udah dapet bola dari sini, lo usahain untuk pengalihan. Pengalihannya apa? Lo geser dulu ke kanan. Terus, ini pasti ngikut nih. Udah pasti ngikut. Baru lo balikin lagi. Untuk biar bisa dia langsung shooting. Itu mungkin salah satu opsi. Salah satu opsi. Terus, badannya kayak gimana bang? Badannya kayak pivot kayak gimana? Kalau misalnya dia udah dateng lagi, sebisa mungkin lo pake badan lo, pake body lo tuh dengan siap banget. Dengan siapnya. Lo bisa geser. Sini, Ji. Bawa dia kesana, lo tinggal. Lo tinggal begitu tuh. Biar dia bisa langsung shooting ke gawang. Nah, sebenarnya pivot itu ada beberapa. Pivot itu ada yang pivot murni. Pivot murni itu dia cuma pemantul bola. Misalnya dapet dari flank. Dia cuma pemantul bola seperti ini nih. Nah, ada juga namanya fact pivot. Fact pivot tuh passing, Ji. Dia tuh minta, dari sana. Dia tuh minta bolanya tuh ampe ke sini-sini. Nah, passing. Balik badan, shooting. Jadi, yang fact pivot itu sebenarnya lebih ke finishing. Lebih ke finishing. Ada juga yang pivot murni itu benar-benar untuk pemantul bola. Contohnya, Saidan tuh pivot murni menurut gue. Saidan tuh pivot murni. Yang gak pivot murni itu Evan. Evan tuh pivot palsu. Tapi dia bagus banget. Dapet bola. Langsung balik badan, shooting. Atau turning. Shooting itu bagus banget. Nah, itu pivot-pivot seperti itu tuh di dunia deh. Pivot. Ferao. Juga banyak tuh. Ferao yang sekarang-sekarang tuh. Suban juga. Sekarang jadi pivot terbaik lah ya. Untuk sekarang ya pivot terbaik. Nah, yang harus kalian pelatihin sebagai besti kalian. Nah, kalau namanya besti dapet bola, Ji. Yang namanya besti kan pasti tau nih. Strong foot temen gue nih. Pivot yang temen gue nih. Strong footnya kanan apa kiri. Kalau kalian passingnya ke kiri, padahal gue adalah di kanan. Nah, ini repot nih. Repot. Karena kontrolnya itu bakalan gak aman. Tapi kalau misalnya kalian udah tau nih bestinya. Pake kanan ini udah lengket banget disini. Udah lengket banget. Kalian bisa balikin. Dia langsung shooting. Atau, atau. Kanan-kanan gini. Deketan, Di. Deketan. Pada saat nanti dapet bola seperti ini. Rata-rata yang pake kaki terkuat kanan. Pasti dia balik badannya ke kiri. Sini, Di. Untuk dia bisa langsung shooting. Kalau dia ke kanan. Dia pake kaki kiri pasti shooting nih. Kaki terlemah. Percuma menurut gue kalau shootingnya pake kaki terlemah. Rata-rata. Udah pake ini. Dia akan giring. Lihat ya. Cara tangannya nih. Cara tangannya. Jangan diginiin mukanya. Badannya aja. Kalau diginiin ya pasti fall. Pasti fall. Dapet bola. Tak. Dia giring ke kanan baru shooting. Baru shooting. Kalau dia ke kanan yang tadi seperti gue bilang. Jangan kaki kiri itu percuma. Karena lemah. Begitu juga suban. Suban kemarin. Pasti passingnya dari sana. Sana Ji. Nah, di passingnya dari sana nih. Biasanya kalau misalnya dia kaki terkuatnya kanan. Dia akan di sisi sebelah kanan. Untuk bisa turning ke kiri. Balik badan. Shooting. Nah, kalau suban. Kebalikan. Suban kakinya itu terkuatnya itu kiri. Pasti dia ke kanan. Untuk bisa langsung shooting. Kalau Evan. Kanan kirinya bagus. Tapi dominannya menurut gue. Evan ada di kanan. Kalau Cesar udah pasti di kiri. Udah pasti di kiri. Kalau Stauki itu dominannya kanan kiri bagus ya. Lebih kanan. Lebih kanan tapi ya. Ya 60-40 ya berarti ya. Nah, itu salah satu tutorial-tutorial untuk teman-teman bisa menjadi pivot yang bagus. Yang pasti, kalian badannya itu harus bagus. Harus bagus itu dalam arti kata. Kalau misalnya ketemunya anchor seperti ini nih. Tinggi nih. Pertama, lo harus sebelum pertandingan lo harus reset. Harus reset dulu. Anchor lawan gue ini tinggi apa pendek. Kalau misalnya tinggi seperti ini. Kalau bisa lo harapin orang yang datang. Teman lo yang datang. Kalau misalnya, sorry ya. Kalau misalnya dia badannya kecil. Lo cuma tahan aja. Cuma tahan. Kalau didapat tahan balik badan shooting. Atau tahan-tahan. Tahan. Ini sering nih terjadi nih. Pakai back heel. Pakai back heel ke belakang. Ini pasti didorong terus sama belakang. Sama dipush terus sama pemain-pemain dari anchornya. Nah, untuk teman-teman yang punya bestie seperti itu. Sebisa mungkin harus bangun chemistry yang bagus. Kalau bisa. Kalau bisa gini. Tadi yang seperti gue bilang. Ji, kalau bisa tuh berarti yang datang itu jangan anchor ya Ji? Iya, pemain flank. Pemain flank. Kalau anchor kan kejauhan pasti kan. Kejauhan, kejauhan. Tapi yang passing boleh anchor dong. Boleh anchor. Atau? Yang passing anchor, yang datang flank gak masalah. Karena kalau misalnya yang passingnya anchor, yang datangnya anchor jauh dong. Jauh. Apalagi kalau misalnya yang bolanya dari atas, dari keeper. Dari keeper. Itu udah pasti banget yang passing itu untuk yang passing itu adalah flank. Nah, kita kasih contoh opsi yang selanjutnya. Mundur Ji. Panji dari sana. Passing. Datang lagi tiang dua. Datang lagi ke sana. Gue back pass. Gue datang ke tiang dua. Ini opsi buat teman-teman yang jadi pivot nih. Misalnya. Passing. Ini cuma opsi. Ini cuma opsi buat teman-teman yang jadi pivot. Tapi kebanyakan untuk jadi pivot itu kalian bisa abis passing. Tahan orangnya juga bisa balikin. Nah, itu bagus banget. Nah, pergerakan flanknya seperti apa nih Bang Bai? Pergerakan flanknya. Biasanya kalau flank habis passing kepada pivot, dia dari check out dulu ke check in. Nah, check out dulu ke check in. Kurang lebih seperti ini. Lo mundur di belakang Panji. Ini kayak gini ya contohnya ya. Nah, itu posisi seorang flank untuk bisa passing ke pivot. Jadi dia check out dulu passing. Dia check out dulu untuk mengelabui. Mengelabui kayak gini. Contoh, gue lawan. Oke. Panji passing ke sana. Gue datang. Nah, ini nih. Padahal saat gue ngikut Panji begini, ternyata dia datang. Ini ada ruang nih. Celah buat bisa langsung shooting. Masih banyak lagi sih ilmu-ilmu pivot yang harus teman-teman pelajarin. Harus teman-teman pelajarin. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yang pasti kemistrinya antara flank sama pivot tuh harus bagus gitu. Nggak cuma nongkrong di lapangan doang kali, Jay. Kadang-kadang harus ya ngopi bareng. Nggak ngopi juga sih. Tapi pokoknya yang positif lah. Nggak boleh mabok bareng atau apa. Ngobrol-ngobrol tentang futsal lah. Ngobrol-ngobrol tentang futsal tuh penting banget ya. Penting banget. Terus juga sering nonton ini. Sering nonton video-video futsal gitu. Sampai-sampai gini loh. Kadang-kadang besti itu, Ji. Kita pernah kejadian di BTS ya. BTS. Semifinal itu pada saat lawan Permata. Permata Indah Manakwari. Panji dipasang. Guanya enggak. Gitu, gue enggak dipasang. Akhirnya pada saat Panji megang bola. Panji itu cuman. Yang gue lihat nih, Ji ya. Lo cuma bisa passing. Passing, bergerak, passing. Jalanin bola aja. Jalanin bola. Karena tujuannya tuh enggak ada di situ. Kalau menurut gue. Kalau menurut gue gitu loh. Entah itu siapa yang dipasang sama Panji. Dan kalau biasanya kalau udah di besti gitu. Kalau dipasanginnya beda. Itu kemisternya akan beda. Bener gak? Bener banget. Bener banget ya. Nah, ini kalian bisa pelajarin juga di rumah. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Yang mau belajar futsal. Dan share ke teman-teman semua. Biar bisa bermanfaat juga. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you sekali lagi, Ji. Waktunya abis ini kita ada ngopi-ngopi juga sama Panji. Suruh ngobrolin soal futsal. Dan juga kita bookin tutorial ini. Biar bisa ngasih tips and tricks. Dan juga ngasih pengalaman. Semoga berguna. Dan juga bisa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa kalian bisa follow juga Instagramnya Panji13 disitu. Dan juga lo belum punya Youtube ya? Belum. Tapi anaknya punya Youtube kan? Iya, belum. Kainai ya namanya. Kainai 13. Oke, jangan lupa di subscribe juga. Kainai 13. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga teman-teman bisa pelajarin. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan nyalain lonceng kalian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Gue Bayu Simera dan juga Panji13. Bye. Sampai ketemu di lain kesempatan. Nah guys, tadi udah ngeliat kan gimana gue bikin tutorialnya pivot. Jadi dibantu sama teman gue si Panji. Sahabat gue si Panji. Dan sekarang gue mau ngasih lo giveaway. Wih, giveaway terus. Gue mau ngasih lo giveaway. Satu buah hoodie buat teman-teman dari Bybola. Mana sini hoodie-nya? Coba. Set. Nih. Hoodie buat kalian dari Bybola. Persyaratannya gampang banget. Kalian cuma bisa tebak, cukup tebak. Berapa kali gue menyebutkan kata pivot di video gue tadi. Langsung aja komen di Instagram gue sekarang juga sebelum nanti kehabisan. Enggak sih. Enggak kehabisan ya. Sekarang cuma satu. Oke. Yang detail, yang menit detiknya ada berapa aja itu yang paling bagus menurut gue. Dan gue mau ngasih hoodie ini buat kalian. Oke. Jangan lupa ya. Itu ada giveaway. Kalian wajib coba dan juga nanti semoga kalian beruntung. Oke.